Abang, ini gimana terkait dibatalkannya sidang hari ini? Bukan dibatalkan, hari ini sidang sudah berlangsung, namun pihak termohon dipanggil secara patut tidak hadir di persidangan. Oleh karenanya, Hakim akan melakukan pemanggilan di minggu depan untuk yang kedua kalinya dan terakhir kalinya. Apabila pihak termohon tidak hadir, maka ini akan dilanjutkan. Persidangan akan dilanjutkan. Bang, kalau dari setiap ketabang ini tingkat Polda tidak datang, berarti ada kemungkinan bahwa Polda ini mengurut-urut, dimana memang media sudah mengatakan bahwa tim kuasa hukum dari Polda sudah terbentuk. Seperti apa, Bang? Kami juga sudah melihat ya. Kami sudah melihat bahwa sudah ada rame di pemberitaan bahwa kepolisian sudah membentuk tim untuk menghadapi peradilan kami. Tapi faktanya, hari H saat sidang perdana, ternyata pihak termohon tidak pernah hadir dalam hal ini Polda Jawa Barat. Makanya kami selaku pemohon sekaligus selaku lawyer dari Pegi Setiawan sangat kecewa dengan tindakan-tindakan seperti ini. Kami menilai bahwa tindakan seperti ini apakah ini adalah mau dibuat lagi seperti alasan-alasan klasik atau cara-cara klasik. Apa itu? Yaitu sengaja untuk diulur-ulur supaya sesegera mungkin ini P21, kemudian peradilan ini gugur. Padahal kami selaku penasihat hukum, kita sama-sama menguji supaya orang jangan terlalu jauh. Para pencari keadilan ini jangan terlalu jauh merasakan perinya. Artis ayolah kita menguji sama-sama, ayo kita buktikan sama-sama apakah orang tersebut adalah orang yang patut bertanggung jawab secara hukum atau dia bukanlah orang yang bersalah. Kami nilai hari ini kami mengajukan peradilan bahwa Pegi Setiawan betul-betul bukan orang yang bersalah. Kemudian yang patut digarisbawahi bahwa Pegi Setiawan dan Pegi Perong adalah dua orang yang berbeda. Pegi Setiawan saat terjadi peristiwa pembunuhan dan perkosaan di Cirebon yang bersangkutan nyata sekali berada di kota Bandung ini. Tapi kemudian ditarik di dalam persoalan ini seolah-olah dia harus bertanggung jawab. Apakah karena Pegi Setiawan hanya seorang kulibangunan atau hanya orang miskin yang tidak berdaya yang kemudian dia akan dikorbankan untuk menutupi kelemahan dan kekeliruan dalam kinerja-kinerja para penegak hukum. Kami tidak setuju, kami akan lawan pasti. Kan seperti itu. Kita asumsikan saja sudah sampai 21 dan akhirnya gugur. Kalau sekarang begini, kalau berdasarkan ketentuan undang-undang kemudian juga berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi bahwa gugurnya itu apabila sudah dilakukan sidang perdana pokok perkara. Kalau selama belum dilakukan sidang perdana, maka itu tidak boleh dinyatakan gugur. Kira-kira seperti ini. Tadi sidang ingin dilanjutkan pada hari Kamis tapi tidak bisa. Ya, karena waktu. Karena waktu dan hakimnya mengatakan, yang mulia hakimnya mengatakan bahwa ini ada waktu-waktu begitu melakukan panggilan relas. Jadi terkendala di situ. Makanya kami sepakat juga di hari Senin adalah hari yang sangat tepat. Tapi harapan kami lagi yang terakhir bahwa semoga aja termohon, mau sama-sama, ayo kita ujilah. Apakah memang PG itu patut untuk bertanggung jawab atau tidak? Melalui peradilan ini kan kita uji. Kita tidak melihat siapa yang menang, siapa yang kalah. Kita sedang melakukan koreksi terhadap penegakan hukum. Kira-kira seperti ini. Ada penegasan nggak? Alasan apa lagi-lagi? Alasan apa dari tim hukum polda ini tidak datang? Kami tidak bisa mengukur itu. Karena kami bukan di pihak mereka ya. Jadi tidak ada yang tahu ya? Tidak ada yang tahu. Tapi yang kami tangkap dari pernyataan hakim bahwa mengatakan mereka sudah dipanggil secara patut. Mereka sudah dipanggil secara patut namun tidak hadir. Baik, Anda tadi sempat menyinggung beberapa kali soal ketidakhadiran ini dan itu menjadi alasan dari hakim sendiri. Kalau Anda sendiri berharap dan meminta polda Jawa Barat dalam hal ini, apa harapan Anda kepada polda Jawa Barat untuk hadir dalam pesidang ini? Tidak ada dua kali pemanggilan, Pak? Iya, ada dua kali. Kalau harapan kami di Senin depan, polda Jawa Barat hadirlah. Supaya masyarakat, supaya publik tahu bahwa kita benar-benar menguji siapa yang salah ini. siapa yang harus bertanggung jawab. Jangan sampai kita membiarkan opini publik semakin luas. Sehingga nanti polda lagi dinilai oleh publik, kenapa tidak datang, kenapa tidak hadir. Padahal hadir saja. Biar kita tunggu saja putusan peradilan ini. Kan seperti itu. Lebih korporatif. Supaya kita sama-sama menguji, menguji kebenaran, menguji fakta hukum ini. Kan kira-kira seperti itu. Oke? Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Bincang langsung dengan tim kuasa hukum dari PG Setiawan Pemirsa. Halo Bang, Bang Isang. Boleh minta tangkapannya Bang? Terkait di tundanya atau di batalkan sidang hari ini. Gimana? Bahwa kami sangat... Jawabannya simple, sederhana. Kami kecewa. Artinya sudah ada, kami lihat di media juga bahwa pihak kepolisian sudah membentuk tim untuk melakukan, menghadapi kami dalam permohonan peradilan kami. Tapi faktanya ini semakin molor. Dugaan kami, sederhana sekali, apakah akan digunakan cara-cara klasik lagi. Supaya peradilan ini gogor, ayo percepat. Saya pikir itu cara-cara yang, cara-cara klasik yang penegakan-penegakan hukum seperti itu memunculkan pemikiran publik bahwa ini semakin banyak kejanggalannya. Apakah PG Setiawan dikatakan, ditarik dalam persoalan ini, kemudian dinyatakan dia bersalah? Menurut hemat kami, orang ini, orang tidak salah. PG Setiawan dan PG Perong, dua nama yang berbeda, dua orang yang berbeda, dua ciri-ciri yang berbeda. Kemudian ditarik seolah-olah harus bertanggung jawab pada perbuatan yang sama sekali dia tidak lakukan. Apakah karena dia miskit? Atau apakah karena dia hanya seorang kulibang guna? Ini menggugah perasaan keadilan bagi kita semua, bagi publik semua. Ayo kita sama-sama kita nilai. Kalau sampai peradilan ini dinyatakan gugur karena adanya settingan, adanya settingan mempercepat masuk ke pokok perkara, maka publik akan menilai. Semakin janggal. Kan begitu. Maksud kami sederhana. Kalau buktinya lemah, akuin aja. Ya kan? Sampaikan saja, bebaskan saja, PG. Enggak perlu ada kita buat-buat permainan-permainan di sini. Kemudian satu lagi yang menurut kami janggal, pada saat pemeriksaan psikologi di Polda Metro, PG Setiawan itu disodorkan empat kertas kosong. Yang cuma tertulis PG Setiawan titik dua, ya kan? Titik-titik mayat. Yang kemudian empat kertas tersebut harus PG Setiawan sidik jari dan tanda tangan. Ada apa? Kami sekaligus dalam kesempatan ini, kami sekaligus menanyakan ke pihak kepolisian, ada apa? Kami menanyakan ke pihak penyidik, ada apa? Apa lagi yang akan dilakukan? Apa lagi yang akan diperbuat oleh PG Setiawan? Kasian anak ini. Rekayasa apa lagi? Iya, rekayasa apa lagi seperti ini? Pak, kemudian bang, kita asumsikan misalkan sebelum tanggal 1 ini ternyata berkaca P21. Gimana tanggapan demi kuasa hukum? Kalau seperti itu demikian, semakin terang beneran, ada desain dalam persoalan ini. Semakin jelas ini ada desain, mau ditinggal, kami akan terus melawan persoalan ini, ya. Kami akan membuktikan bahwa PG Setiawan bukan orang yang bersalah. Kemudian begini juga, kalau ini dipaksakan, kami himbau juga kepada kejaksaan untuk lebih jelim meneliti berkas yang diserahkan oleh pihak penyidik. Hati-hati, hati-hati. Karena kalau sampai ini dipaksakan dan itu maju ke pokok perkara, beban pembuktiannya ada sama kejaksaan. Ada sama kejaksaan. Dan kami dalam kesempatan ini, semua beban pembuktian akan kami cross-check satu per satu, manakala ada bukti-bukti yang ternyata dibuat-buat dan rekayasa. Kami tidak segan-segan tunggu proses hukum. Kira-kira seperti itu. Mungkin sedikit lagi, ada persiapan tambahan? Gak mengingat ini persidangan ditunda sampai dengan satu minggu ke depan. Persiapan tambahan dari pihak kuasa hukum apa aja nih? Sebenarnya kalau sudah siap, sudah sangat siap. Bahkan dari minggu lalu kami sudah sangat siap. Gak ada persiapan apalagi. Mental sudah sangat siap. Pemikiran sudah sangat siap. Waktu sudah sangat siap. Bahkan kami selalu berdasarkan hukum, kami dari Jakarta. Kami sudah ambil hotel itu untuk tujuh hari. Ternyata seperti begini metodenya. Pokoknya kami siap, kami tidak butuh lagi persiapan. Yang butuh persiapan itu, Polda Jabara. Kan bira-bira? Jadi begini ya, alasannya kenapa Polda Jabar tidak hadir. Intinya yang tidak hadir itu adalah tim kuasa hukum yang sudah dibentuk oleh Bapak Kapolda. Logikanya kita berpikir dipakai bahwa polisi yang melakukan pengamanan, baik itu dari Polres, Polsek, dari Polda, itu terlihat ada di bawah naungan Polda ya. Intinya Polres, Polwil, Polres Tabas, itu di bawah naungan Polda. Itu ada hadir datang melakukan pengamanan. Kenapa termohon? Nah, logikanya kenapa termohon tim bagian hukum yang telah dibentuk Bapak Kapolda tidak hadir. Kalau alasannya belum menerima relas, itu kasih. Itu sudah dijawab tadi oleh hakimnya, bahwa sudah dipanggil secara patut. Sudah dipanggil secara patut. Jadi bisa dipastikan relas sudah nyampe kepada pihak termohon. Terima kasih Bang Ibu, terima kasih atas waktunya. Sampai ketemu minggu depannya Bu Eh. Ya Pak Mirsa, memang sebanyak 22 pengacara atau sejumlah pengacara dari Kubu Pegi Setiawan ini mengaku kecewa karena tidak hadirnya pihak dari Polda, Jawa Barat ke peradilan pada hari ini. Dan memang sejumlah pengacara dari Pegi Setiawan ini menduga adanya tindakan mengulur waktu dari Polda, Jawa Barat sampai dengan 1 Juli nanti. Dikertakan memang jika sebelum 1 Juli nanti berkas perkara dari pihak Polda, Jawa Barat yang sudah dilempahkan kejaksaan ini P21, maka peradilan yang diajukan oleh Pegi Setiawan ini dinyatakan gugur. Dan memang ini ada upaya atau diduga ada upaya penguluran waktu oleh pihak Polda, Jawa Barat dari pihak pengacara Pegi Setiawan. Dan kita nantikan, Aulia dan juga Pemirsa, informasi selanjutnya yang bisa kami sampaikan dari pengadilan negeri Bandung. Dan informasinya bahwa sidang dari Pegi Setiawan ini ditunda sampai dengan 1 Juli 2024 nanti. Dan pada 1 Juli nanti merupakan panggilan kedua sekaligus panggilan terakhir untuk pihak dari Polda, Jawa Barat. Untuk sementara demikian. Terima kasih. Terima kasih.